Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Hmm aneh memang ya Mungkin mau dibungkus jadi pocong-pocongan Atau mengingat mati lah mungkin ya Baik kaum muslimin dan muslimat rahimah Tentu ini sebuah tindakan yang aneh Ya dan Nabi tak pernah mengajarkannya kepada kita Yang ada memang belajar atau pengajian Kita itu diperintah untuk belajar Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan riwayat Imam Ibn Majah Kata beliau s.a.w Belajar itu merupakan kewajiban atas setiap muslim Maka belajar ilmu agama merupakan sebuah amal ibadah wajib di sisi Allah s.w.t Dan juga banyak hadis Nabi yang mengatakan kepada kita tentang keutamaan belajar Di antaranya Nabi menyebutkan Siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu Belajar ilmu agama Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga Ini di antara keutamanya Dalam majlis ilmu juga Nabi s.w.t Dan seterusnya Barang siapa yang mereka itu berkumpul di rumah Allah Suatu kaum berkumpul di rumah Allah Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya Melainkan para malaikat akan menaungi mereka Dan juga Allah turunkan kepada mereka rahmat dan sakinahnya Dan juga Allah Azzawajil akan memuji mereka di hadapan para malaikat Ini di antara keutamaan belajar ilmu agama Bermajlis ilmu Tapi kalau ditambah dengan tindakan-tindakan yang begitu aneh Maka bukan di antara ajaran dalam agama kita Dan hadis Nabi s.w.t Belajar itu hal yang biasa Normal-normal saja Belajar Nabi menyampaikan ceramah Menyampaikan Al-Quran maupun hadith Para sahabat datang tanpa membawa embel-embel apa Atau membawa kain kayak itu syaratnya Atau membawa batu dan sebagainya Tidak ada, ya sudah datang Dengan kondisi kita dalam keadaan memang siap untuk belajar Karena kita ingin melakukan ibadah wajib di sisi Allah s.w.t Maka perlu juga dikaji Jangan-jangan ini Pengajian seperti ini Yang mensyaratkan membawa kain putih ketika belajar Ini menyimpang dari ajaran agama kita Kalau begitu bagaimana? Tinggalkan Jangan hadir di pengajian tersebut Terima kasih